Assalamualaikum Wr Wb 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 Untuk kita semua, agar kita bila mana kita banyak salah, ke setiap harinya kita pakai kayak apa, mudah-mudahan dari pelajaran ini kita berubah perlahan-lahan untuk lebih baik lagi ke depannya. Itu tujuan saya, aku sudah cerita-cerita sama suami, sekitar-sekitar 1 bulan yang lalu aku sudah ngomong sama suami, Pak, bagaimana kalau penyempurnaan ini kita benahi lebih baik lagi, yaitu nanti bukan satu orang yang kita buat mediasi, tapi nanti ada penterjemah sendiri. Penterjemah itu tidak orang kesurupan, jadi orang yang sehat. Ngerti maksudnya? Orang sehat, kayak gini Pak Yoyok nggak kesurupan pasan. Nah, itu Pak Yoyok sehat kondisinya, tidak kesurupan. Jadi yang baca bukan demit, yang membaca orang sehat. Jadi seksa kuburnya ini orangnya kayak ini loh, ini loh nanti Pak Yoyok tak gitu kan. Nanti ke belakangnya saya mundur-mundur ke belakang seperti ini. Jadi aku masukkan arwah ke siapa saja, bisa. Tapi kalau orang yang tidak ada pintu seperti Pak Yoyok, ini nggak berani, kasihan nanti. Bisa nggak nyaman. Mak Nur aja tadi pertama muta-muta ya, Mak? Muta-muta. Habis tak masuknya dua apa? Dua udah muta-muta. Karena kok ya tepake, dimasuknya itu membusuk semuanya. Jadi kena seksa buku bergara-gara tanah. Jadi tanah yang dibuat warisan, ternyata gerebutan anaknya itulah yang membuat ini muta-muta sudah nggak balik. Jadi makanya nggak enak-enak, Bu. Jadi mohon maaf, kita saling berdoa, kita juga saling membutuhkan. Mudah-mudahan nanti ini untuk pelajaran kita semuanya. Terus ini durasi cuma 15 menit. Kalau bagus, lebih. Kalau nggak, saya potong. Nanti kayak Pak Yoyok ini tugasnya. Memang tak awali ini ya. Aku ngawali ya. Allah memberikan jalan semuanya. Tak awali, nanti Mak Nur yang tak masuki, Pak Yoyok yang membaca. Yang membaca dalam geriset. Bapak Isamen ini loh. Di siksa kubur seperti ini. Lukanya seperti ini. Ini luka-luka, begini-begini. Terus ada ikatan, ada ular, ada ini, berbentuk ini. Kepala bukan kepala manusia. Badan manusia, kepalanya bukan. Nanti cerita nanti. Gitu ya, Bapak Ibu. Terus, mohon maaf, nanti yang bacang, yang narik bacang. Macam-macam bentuknya. Ada yang lembek, ada yang emosi. Jadi tidak harus selalu emosi terus juga. Terus, mohon maaf, nanti kalau dimarah-marahi atau apa ya, tersinggung. Saya juga tidak rekayasa, semen sendiri lihat. Terus, nanti kalau orang tua, selama orang tuanya katanya baik dulunya. Di rumah, di sini, di sini, di sini foto, di sini. Maaf ya, orang mati, di sini foto, yang ngeluh. Kata-kata, foto ini baru sadar, ingat. Jadi, gitu ya, Pak, Bu. Tadi, inilah buah-buah, tuh. Koyong-ungut dia. Nah, iya. Lihat terus. Mana, Bu. Mana, mana. Untuk siapa ini? Apa? Namanya siapa, Pak? Siapa? Jangan siapa? Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum, Pak Armah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai telat assalamualaikum 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 Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Berdiri ajar Dekat Assalamualaikum Berdiri dekat Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Pak, anaknya ke rumah gue Waalaikum Pak Pak Doshianae Pak Pak Doshianae Pak Kak Loh kok KPKPK ini Ya kenapa kok gak? Pak Nggak Kenapa? Nekom Pak Pak Apa kok gak? Apa kok gak? Mangkel Mangkel sama siapa? Angku keluargane Mangkel Kenapa? Loro hati Kenapa loro hati? Pak Kenapa loro hati? Kenapa loro hati? Kenapa loro hati? Tanyain Pak Pak Bapak kenapa? Kok sakit tadi? sama keluarga sama ibu sama siapa? ibu semua kenapa coba? kenapa coba? jenis sanjan kumpung anak yang jenis kasih tahu kita bisa kumpung sakit kumpung anak yang jenis sanjan ambil duduk pak? enggak ya pak enggak 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 kok cabutnya sih? cek larangnya sih ngomong berkata apa pak? enggak pak apa-apa keluarga ini kb di lorong hati? terus kenapa pak yoyok badannya pak yoyok? bolong semua terus sakit disiasiain sakit disiasiain enggak diurus ya 7 hari di rumah sakit itu ditunggu enggak diurus tuh satu ini terus belakang ini sakit semua belakangnya lupang semua ya sampai kulitnya itu tuh biarin karena dia lagi jengkel mankel tidak ada yang urus dia sakit dia di rumah sakit tidak diurusin enggak ditunggu ya ya sampai kencingnya atau apa dibiarkan sampai bantu iya tapi bapak yang diam aja sampai kebakannya jadi bikin dia jengkel menurut di rumah sakit di rumah sakit bapak ya aku perikade karena luka-luka ya terus terus apa nih ha keluarga aku kok kayak gini dan nolong aku terus aku tulungan aku kelaran aku kesakitan Pak Yoyok Pak Yoyok kalau lihat kakinya gimana seksa kuburnya gimana kerasan dikin yang keras potong-potong kembalikan mungkin dia suratnya dulu kurang keras katanya maju sama ini terakhir Pak Yoyok sakit semua potong lagi potong lagi mati kalau perutnya perutnya berutnya ini besar perutnya besar Pak Yoyok pakai lava begitu terus penuh dengan ular penuh kok semua binatang masuk semua dia haus dikasih sampai bisa lagi meninggal hidup lagi dikasih hidup begitu jadi gak berhenti berhenti ini pecah yang pecahan ini tadi kan memakani di dalam habis itu pecah setelah berpecah itu lagi lewat mulut lagi begitu terus begitu terus banyak yang gak halal yang dimakan jadi jadi belatung jadi itu kalau aku lihat loh ya kalau dadanya Pak Yoyok juga dikerokoti juga tinggal tulang masih juga dikerokoti dikerokoti apa banyak banyak hewan juga belatung sama ular jadi satu disitu semuanya kita kalau jeng juga ini pokoknya membusuk bapaknya sangat membusuk banget ini dulu kerja apa pariawan terus mukanya Pak Yoyok tambah sama juga sampai hilang tulang pun dia sampai anjep pun dia dimakan badan dipotong potong dipotong potong motong motongnya dari lima jerit 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 langsung utuh kembali dipotong potong potong utuh kembali potong 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 utuh kembali begitu kalau sing dipotong padan kalau ini perut kalau dia haus berhubung itu yang langsung datang adalah kayak sebangsa mangkok begitu itu darah nanas semua itu langsung mengejar di mulutnya langsung binatang binatang semua kalau nanti disini binatang itu langsung gerogoti beledak nanti lagi begitu begitu pokoknya ini siksanya begitu aku gak tahu kenapa dulu kalau yang dipotong-potong insyaallah sholatnya mungkin banyak yang banyak yang bolong-bolong atau gak pernah sholat atau banyak ditinggalkan terus kalau perut yang dimakan banyak barang kalau ini dada banyak memendam sakit hati sama orang atau sampai meninggal pun dia posisinya dendam bahkan sama keluarga dendam maunya maunya jadi gak harus itu terus mau samain apa yang ditanyakan pegangan apa enggak 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 ada pegangan kalau ada pegangan langsung kelihatan pegangan enggak ada cuma amalan yang itu habis begitu ya habis ya pak pak lu gak salah pak apa pak ambil pak pindih pak beda ya ngeringik-ngiringiknya sakitnya luar biasa ini perut yang mau meledak ini dia kesakitan benda kenapa kenapa tenang kenapa anyek pak eh kerasa 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 ini ini bagus sekali gas hanya penyedil bodi majid banyak berdoa Mas ya sadaran sadarlah enak metu geng saya tanya dia wakamu tuwisan enak metu kamu rasakan apa yang kamu yang rasakan apa ini untuk anaknya Geng wanas wanas campur jatuh campur mulut ini mulut ini rasanya gerbett-germet-germet-germet-germet-germet keren dulu gimana- a'man pak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton